Jagat media sosial dihebohkan curahan hati seorang mahasiswi Universitas Sriwijaya yang jadi korban pelecehan seksual dosennya. Kasusnya tengah diselidiki polisi. Cerita dugaan pelecehan seksual oleh dosen terhadap mahasiswi viral di media sosial Palembang. Akun Instagram at palembang.exis yang memiliki 190 ribu followers mengunggah tanggapan layar cerita yang dikirimkan ke kotak surat Instagram. Korban yang mengaku mahasiswi Universitas Sriwijaya dilecehkan saat bertemu dosen untuk minta tanda tangan. Sang dosen berbuat hal tak senonoh seperti memeluk, merabah, bahkan masturbasi di depannya. Pihak Universitas Sriwijaya sejauh ini belum memberikan klarifikasi maupun konfirmasi terkait hal tersebut. Sementara subdit perlindungan anak dan perempuan di Reskrim Polda Sumatera Selatan juga dilakukan penyelidikan terkait kasus yang viral di media sosial ini. Polisi meminta agar tidak menjadi bola liar. Korban pelecehan seksual dipersilakan melapor ke Polda Sumsel. Kita akan mencermati semua yang terjadi, fenomenal sosial yang ada. Kita akan dalami, kemudian mungkin kita akan melakukan lidik yang mudah. Tapi yang lebih penting adalah daripada menjadi opini yang berkembang tidak menentu, kami menyarankan untuk korban kalau memang betul merasa menjadi korban pelecehan seksual untuk berani melaporkan dan pasti kami akan tidak lanjut.